Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei lalu. Rusia mengatakan Washington DC sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa dia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington DC mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut keceaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik. Dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina. Tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis.